Intro Salam sejahtera bagi kita semuanya Marilah kita bersatu dalam doa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia Itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita Pada minggu ke-6 Trinitatis 19 Juli 2020 Tertulis dalam kitab ulangan Pasal 16 Ayat 13 Sampai ayat 17 Marilah kita dengarkan bersama-sama Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan tujuh hari lamanya Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu Dan tempat pemerasanmu Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan Dan orang lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu Di tempat yang akan dipilih Tuhan Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau Dalam segala hasil tanahmu Dan dalam segala usahamu Sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu Harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu Ketempat yang akan dipilihnya Yakni pada hari raya roti tidak beragi Pada hari raya tujuh minggu Dan pada hari raya pondok daun Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu Oleh Tuhan Allahmu Saudara-saudaraku yang kekasih Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Salam sejahtera Dan salam sehat Di tengah tantangan maha prak Covid-19 Firman Tuhan ini Menyerukan kepada kita semua Agar tetap setia beribadah kepada Tuhan Dan setia juga memberikan persembahan kepada Tuhan Saudaraku Saudaraku Ada kalanya gereja Alpa Berbicara tentang persembahan Apalagi tentang uang Nanti takut dituduh gereja atau pendetanya Mata duitan Mungkin pengaruh adat ketemuran Sehingga dinilai kurang teologis Dan kurang beriman Apalagi ditopang oleh stigma Bahwa uang bisa menjadi sumber dosa Atau akar segala kejahatan Padahal Alkitab berbicara banyak tentang persembahan Yaakub misalnya Berjanji mempersembahkan Sepersepuluh dari berkat Tuhan yang diterimanya Persembahan sangatlah vital Ladan hidup beriman Persembahan merupakan tindakan Alkitabiah Sebagai produk dari relasi yang mesra Dengan Tuhan Allah memberkati umat Dan umat bersyukur kepadanya Persembahan merupakan buah dari penghayatan Yang sungguh akan berkat Allah Bukan seberapa besar yang kita mau atau suka Tetapi seberapa dalam penghayatan kita Kita akan berkatnya Bukan menjadi beban atau karena terpaksa Namun dengan suka cita Dan penuh dengan suka rela Umat Israel memiliki sedikitnya Tiga momentum hari raya besar Pertama Pesta pasca Ini menjadi perayaan karya pembebasan Allah Dari perbudakan Mesir Yang ditandai dengan makan roti tidak beragi Selama enam hari Kedua Pesta paden Sebagai pengakuan akan pemeliharaan Tuhan Dalam hidup mereka Di padang gurun Yang penuh dengan ancaman Dan tantangan hidup Yang ditandai dengan peristiwa penyerahan hukum Taurat Dan yang ketiga adalah hari raya pondok daun Sebagai pengakuan akan kasih setia Tuhan yang memberkati mereka Baik tanah Segala usaha Serta menghantarkan mereka ke tanah kanan Mereka yang dahulu adalah budak di Mesir Namun kini dibebaskan Dan dipulihkan Tuhan Sebagai manusia yang merdeka dan egaliter Ketiga hari raya tersebut menjadi pesta sukacita bagi semua Baik anak maupun hamba Orang lewi Orang asing Anak yatim piatu Dan janda Dalam setiap hari raya itu Mereka membawa dan memberi persembahan dengan sukarela Sesuai dengan pemberian Tuhan Dan tidak pernah dengan tangan hampa Mereka bersyukur Dan tidak melupakan Allah yang memberkati mereka Mereka beroleh berkat Sekaligus tidak abai Apalagi lupa Terhadap pemberi berkat itu sendiri Persembahan itu diberi setelah Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir Setelah dipelihara di Padanggurun Dan setelah dihantar ke tanah kanan Tanah perjanjian Karya Allah mendahului aksi memberi persembahan Mereka memberi persembahan Bukan sebelum dikeluarkan dari perbudakan Mesir Atau sebelum disertai Tuhan di Padanggurun Atau sebelum memasuki tanah kanan Kita pun menyampaikan persembahan Bukan karena Allah kekurangan Itu sesat Sebab Tuhan adalah sumber segala berkat Memberi persembahan menjadi tanda dan pengakuan yang sungguh akan Tuhan Terutama sebagai bukti iman percaya kepada Allah Yang telah melepaskan kita dari belinggu dosa Yang menyertai kita dalam perjalanan Padanggurun dunia Serta menghantar dan memasukkan kita Kedalam persekutuan kudus Dalam kerajaan surga Ibadah dan persembahan Memang tidak dapat dipisahkan Ibarat dua sisi mata uang Persembahan adalah buah nyata dari ibadah Dan ibadah adalah persembahan sejati di hadapan Allah Jangan sampai manusia tidak lagi merasa hidup ini sebagai berkat Bila demikian Kita sedang mengkorupsi Atau memalsukan berkat Allah Atas nama diri sendiri Saudaraku Saudaraku Yesus tidak mencelah pemberian umat Namun Yesus menghendaki pemberian yang tulus Itu sebabnya Yesus mengapresiasi persembahan seorang janda Karena ia memberi dari kekurangannya Persembahan janda yang dua peser itu Bagi Yesus jauh lebih besar dari persembahan orang kaya itu Persembahan adalah ungkapan ketaatan dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Itulah ibadah yang sejati Yesus sekalipun dia kaya Dia telah menjadi miskin Agar kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Di sisi lain Yesus mengecam kedermawanan palsu Yang didesain Sebagai show persembahan Mereka acap memberi sebagai umpan kecil Untuk beroleh mangsa yang besar Mereka memberi dengan tangan kanan Tetapi merampas sesama dengan tangan kerinya Bagi mereka adalah lebih mudah Bagi seekor unta Masuk ke lubang jarum Ketimbang orang kaya Masuk dalam kerajaan surga Itu bukan berarti Yesus antipati terhadap harta Uang bukanlah dosa Yang berdosa adalah orang yang menyalahgunakannya Yesus tidak menghendaki seseorang Mencintai uang dengan berlebihan Lebih daripada cinta kasihnya Kepada Tuhan Sang pencipta Sumber dari segala berkat Tuhan telah memberkati hidup kita Maka hidup kita pun Hendaknya dipenuhi dengan ungkapan syukur Maka berilah kepada Tuhan Seberapa kamu rela Dan berikanlah secara rela Seberapa kamu mampu Dalam konteks itulah kita memaknai Ungkapan dalam Alkitab Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit Dan yang menabur banyak Akan menuai banyak pula Namun jangan keliru Besar kecilnya persembahan Tidak dapat menjadi neraca Besar kecilnya iman Dan syukur seseorang kepada Tuhan Namun kualitas iman seseorang Tentu saja akan tertuang Tentu saja akan tertuang Melalui persembahan hidupnya Kepada Tuhan Di tengah tantangan COVID-19 Perolehlah kekuatan dari Tuhan Dengan tetap setia beribadah Dan dengan kerelaan yang tulus Berilah persembahanmu kepada Tuhan Sesuai dengan realitas berkat Yang Tuhan beri kepadamu Dan jangan sampai beribadah kepada Tuhan Dengan tangan hampa Semoga Tuhan memberkatimu Memberkati keluarga Memberkati segala usaha Dan pekerjaanmu sehari-hari Dan semoga ibadah kita Maupun persembahan kita Senantiasa berkenan Di hadapan Tuhan Tuhan memberkati Shalom Ibadah sejati Jadikanlah Persembahan Ibadah sejati Kasihlah Sesamamu Ibadah sejati Yang berkenan Bagi Tuhan Jujur dan tulus Ibadah murni Bagi Tuhan Ibadah sejati Jadikanlah Persembahan Ibadah sejati Kasihilah Sesamamu Ibadah sejati Ibadah sejati Ibadah sejati Yang berkenan Bagi Tuhan Jujur dan tulus Ibadah murni Bagi Tuhan Jujur dan tulus Ibadah murni Bagi Tuhan Jujur dan tulus Ibadah murni Bagi Tuhan Bagi Tuhan Jujur dan tulus Jujur dan tulus